Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan salah satu kementerian atau lembaga dengan jumlah aparatur sipil negara atau ASN dan satuan kerja terbesar di Indonesia. Saat ini, tidak kurang dari 223.000 ASN tersebar lebih di 4.000 satuan kerja menjadi bagian penting yang menentukan dinamika dan performa pembangunan bidang agama. Hal itu sangat disadari oleh Biro Kepegawaian sebagai leading sektor pelayanan dan penggunaan sumber daya aparatur di lingkungan Kementerian Agama. Terima kasih. 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 Oh ini Assessment Center Kementerian Agama Sekarang saya sudah di depan Ruangan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI Mau tahu obrolan saya seperti apa? Ikut ya Assalamualaikum Selamat siang Pak Selamat siang Saya teman Kayak pernah kenal saya Memang biasa di TV ya Saya juga sering lihat Bapak dari TV Alhamdulillah Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar boleh Pak? Boleh, sangat boleh Enggak terbatas Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak nih Pak Untuk waktu yang disediakan Di tengah-tengah kesibukan Bapak Sama-sama Pak Temun Jadi Yang saya dengar nih Pak Ada inovasi baru Ada terobosan baru di kepegawaian Kementerian Agama Mengenai adanya aplikasi kepegawaian Kok gak salah ya Pak? Iya, iya, iya Nah Itu yang melatar belakangi apa Pak? Sehingga adanya ide untuk mengadakan aplikasi kepegawaian Oke Makasih Pak Temun Pertama tentu saya kehadiran Pak Temun senang sekali Orang mereka bantuin Tentang Saya senang sekali Paling tidak begini Saya kira bicara tentang aplikasi Bicara tentang sistem Dan bicara sistem itu artinya bicara tentang Bahwa sesungguhnya saat ini Sudah waktunya setiap lembaga Setiap organisasi itu bekerja dengan sistem Istilah by system itu Yang melatar belakangnya mengapa perlunya kita Apa namanya Memperbanyak membuat dan seterusnya tentang aplikasi ini Kita sederhana sekali saya kira bahwa Kehadiran birokrasi itu adalah dalam rangka melayani masyarakat Itu juga yang memberikan dasar mengapa Perlunya reformasi birokrasi Reformasi birokrasi intinya adalah meningkatkan pelayanan Maka bagaimana upaya kita untuk Dapat meningkatkan pelayanan Satu-satunya adalah Antara lain dengan cara melakukan percepatan Cara bekerja dan lain-lain Dan dengan sistem tentu kita akan melakukan percepatan Dalam bahasa lain Sebetulnya amanah reformasi birokrasi itu adalah Setiap kita Setiap kita Setiap pegawai Itu ditutup untuk melakukan perubahan Dan melakukan percepatan perubahan itu sendiri Nah tidak akan mungkin kita bisa melakukan percepatan perubahan tanpa dengan sistem Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 42 tahun 2016 Tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama Pasal 28 menyebutkan tugas biru kepegawaian Kementerian Agama adalah Melaksanakan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian Penyusunan bahan pembinaan Assessment dan pengembangan pegawai pada Kementerian Agama Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Berdasarkan peraturan Menteri Agama tersebut Biro Kepegawaian Kementerian Agama tahun 2017 Telah melakukan sejumlah langkah penting dan strategis Melalui penataan sistem pelayanan administrasi kepegawaian Intergasi sistem data dan informasi pegawai Penguatan sistem pengembangan aparatur Penerapan database sistem kompetensi Penyelenggaran sistem evaluasi dan pelaporan kinerja Dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Untuk mewujudkan e-government Berbagai langkah inovatif tersebut Terintegrasi dalam satu visi reformasi birokrasi Yang ingin mewujudkan birokrasi yang melayani secara profesional Cepat dan berstandar dalam suatu sistem Tata kelola kepemerintahan yang transparan dan akuntabel Yang saya belum dapat nih Pak Itu aplikasi kepegawaian itu lebih jauhnya seperti apa tuh Pak? Baik, saya sesungguhnya dorong oleh teman-teman organisasi di lingkungan Kementerian Agama Banyak teman kita yang punya aplikasi yang sudah cukup lumayan Ketika dia bekerja dengan sistem ini Bahwa ada satu indikasi Ketika organisasi itu banyak menyediakan aplikasi Maka tentu organisasi itu akan bekerja dengan cepat dan baik Dan tentu terkendali Karena itu Kementerian Agama dalam individu kepegawaian berupaya untuk menstandarkan Karena bahasa pelayanan itu adalah menu standar Ketika itu dengan sistem, ketika dengan aplikasi itu adalah standarisasi Dan ini kebetulan di Birokepegawaian Bagaimana teman-teman di pengelola kepegawaian seluruh Indonesia itu Mampu melakukan pelayanan dengan baik Maka satu-satunya kita buat standar Harapan itu kini semakin besar terutama dengan hadirnya 6 aplikasi terbaru yang sangat menjanjikan kemudahan bagi ISN Kementerian Agama 1. Sistem Aplikasi Informasi Elektronik Kinerja Melalui aplikasi ini Rekam jejak kinerja setiap individu aparatur Kementerian Agama Dapat diketahui secara persis dari hari ke hari Aplikasi ini akan memberikan informasi bagi individu bersangkutan Untuk mengetahui level kinerjanya masing-masing Sekaligus sebagai bahan pimpinan dalam proses pengembangan pegawai Aplikasi ini dilengkapi dengan 4 fitur utama Yakni Pengisian formulir sasaran kerja ISN Pengisian laporan kinerja harian, bulanan, dan tahunan Penilaian kinerja ISN secara berjenjang Dan pengisian formulir prestasi kerja ISN Nah, sekarang saya mau masuk ke ruangannya Bapak Sajian Buka dong biar sobat, ini ya Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama Dalam penataan sistem pelayanan kepegawaian? Ya, jadi sesuai dengan arahan Pak Menteri di awal tahun 2017 Bahwa tahun 2017 adalah tahun pelaksanaan government bagi Kementerian Agama Nah, oleh karena itu maka lalu sudah kita terapkan PTSP Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yang itu adalah merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan e-government di Kementerian Agama Nah, oleh karena itu Salah satu diantara yang kita dorong dalam rangka untuk melaksanakan e-government ini adalah Biro kepegawaian Sebab dalam Biro kepegawaian itu tentu ada banyak pelayanan yang terkait dengan kepuasan pelanggan internal Maupun juga terkait dengan kepuasan pelanggan eksternal Nah, diantara itu maka lalu akan kita terapkan di tahun 2000 Kita launching di tahun 2017 Nah, nanti akan kita laksanakan di tahun 2018 Adalah beberapa aplikasi Yang itu terkait dengan penataan sistem pelayanan kepada para pegawai kita Khususnya dan juga pelayanan bagi masyarakat umum Nah, diantara yang terkait dengan pelayanan pada pegawai adalah sistem elektronik kinerja ASN Dua, sistem aplikasi izin dan tugas belajar Hadirnya aplikasi ini dipastikan akan mempermudah aparatur Kementerian Agama Pusat dan daerah yang ingin meningkatkan kualifikasi akademiknya Melalui jalur izin belajar maupun tugas belajar Aplikasi ini juga dilengkapi dengan empat fitur utama Yakni Pendaftaran dan unggah dokumen pendukung secara mandiri Validasi dan verifikasi berkas usul Monitoring usul Dan penerbitan surat izin atau tugas belajar 3. Sistem aplikasi presensi Sistem presensi yang parsial dirasakan menjadi kendala tersendiri Dalam memantau kehadiran atau ketidakhadiran ASN Kementerian Agama Aplikasi ini menjadi jawabannya karena data presensi seluruh unit kerja Kementerian Agama Akan terintegrasi dalam satu database yang terkoneksi secara langsung dengan Biro Kepegawaian Aplikasi ini berbekal empat fitur utama meliputi Monitoring kehadiran atau ketidakhadiran Unggah surat tugas, izin, cuti secara mandiri Monitoring tunjangan kinerja, uang makan dan pemotongannya Dan pengaduan 4. Sistem aplikasi database assessment Hadirnya aplikasi ini akan memudahkan setiap pengguna untuk mengakses data dan informasi Tentang peta dan profil kompetensi seluruh aparatur Kementerian Agama Hal ini dipastikan akan sangat membantu pimpinan dalam menentukan perencanaan pembinaan ASN Sekaligus sebagai bahan dalam proses penempatan pegawai sesuai jenis dan level kompetensinya Aplikasi ini dilengkapi dengan empat fitur utama Yaitu Perekaman daftar standar kompetensi jabatan Perekaman profil pegawai berdasarkan hasil assessment Rekomendasi hasil assessment Dan Laporan profil assessment ASN Kementerian Agama 5. Sistem aplikasi kenaikan gaji berkala Aplikasi kenaikan gaji berkala Sepertinya yang paling ditunggu-tunggu seluruh jajaran ASN Kementerian Agama Melalui sistem yang ada dalam aplikasi ini Setiap pegawai akan mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kenaikan gaji berkala secara otomatis Ada tiga fitur utama yang menopang kinerja aplikasi ini Yakni Daftar ASN yang mendapat kenaikan gaji berkala setiap bulannya Proses kenaikan gaji berkala secara otomatis Dan Penerbitan surat keputusan kenaikan gaji berkala 6. Sistem aplikasi kenaikan pangkat Satu lagi Tidak kalah dengan aplikasi lainnya Aplikasi kenaikan pangkat juga sangat dinantikan oleh seluruh ASN Kementerian Agama Proses pengurusan kenaikan pangkat yang selama ini terkesan berbelit-belit Dan memakan waktu lama Segera akan terjawab Aplikasi ini memastikan kemudahan bagi setiap satuan kerja Kementerian Agama Dalam mengusulkan kenaikan pangkat para pegawainya Ada lima fitur utama yang mendukung kinerja aplikasi ini Meliputi Daftar ASN yang dapat diusulkan kenaikan pangkat Pengusulan kenaikan pangkat dari satuan kerja ke Biro Kepegawaian Pemprosesan usul kenaikan pangkat Penerbitan surat keputusan kenaikan pangkat Dan key monitoring proses kenaikan pangkat Nah yang berikutnya Pak Bagaimana pandangan dan respon Bapak terkait dengan kinerja Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI Pak? Ya, saya rasa kita cukup berbangga dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Biro Kepegawaian Dan saya rasa sudah on the track Saya ingin mengambil contoh sederhana saja Misalnya mengenai izin belajar dan tugas belajar Yang selama ini menjadi kendala kita luar biasa Dan penyelesaiannya butuh waktu yang sangat-sangat panjang Tetapi sekarang ini saya lihat sudah ada kemajuan yang cukup memadai Hanya berbilang dua bulan bisa diselesaikan Nah tadi kalau misalnya sistem manajemen informasi tugas belajar Dan izin belajar tadi sudah di online-kan tadi itu Di PTSP-kan tadi itu Maka saya berpikir bahwa ini akan bisa lebih cepat Nah ini yang kita harapkan Jadi saya rasa selain itu juga saya rasa tingkat kekompakan dari kawan-kawan ini juga cukup bagus Terbukti dari kerja-kerja yang dilakukan Yang memang membutuhkan kebersamaan Saya rasa sudah sangat memadai Nah sekarang saya sudah ada di depan pintu ruangan Bapak Menteri Kira-kira Bapak Menteri masih ingat saya Buka kata-kata dulu Kalian aja gak ingat Eh kalian aja ingat ya Assalamualaikum Terima kasih Bapak Menteri Untuk waktunya sehingga saya bisa ngobrol dengan Bapak Menteri Jadi saya ingin tanya tentang ini Bapak Menteri Apa visi Bapak Menteri Agama dalam usaha meningkatkan tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Agama RI Terutama dalam bidang pelayanan kepegawaian Jadi memang sejak saya mendapatkan kepercayaan sebagai Menteri Agama Saya tekankan betul kepada seluruh ASN Keluarga Besar Kementerian Agama Untuk fokus pada pelayanan Pelayanan kepada masyarakat terkait dengan persoalan keagamaan Maka sejak itu saya menekankan lima nilai budaya kerja di Kementerian Agama Itu adalah integritas, lalu profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan Jadi semua ASN harus punya kesadaran yang tinggi Dalam melakukan pelayanan itu untuk pertama menjaga integritasnya Bersikap profesional, lalu juga dia harus inovatif Karena biasanya birokrasi itu hanya rutinitas saja Jadi harus inovatif, harus kreatif, dan seterusnya Tapi dia juga harus betul-betul bertanggung jawab Karena dia akan menjadi teladan bagi lingkungannya Nah, lima nilai budaya kerja inilah yang terus kita tekankan Agar setiap ASN punya kesadaran yang tinggi terhadap hal ini Yang berikutnya, ini pertanyaan terakhir Pak Bagaimana pandangan dan respon Bapak Menteri Berkaitan dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Di bidang kepegawaian Pak? Ya, jadi dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Pegawai-pegawai Kementerian Agama Kita menerapkan e-government Salah satu e-government yang kita terapkan adalah Menerapkan aplikasi sistem informasi elektronik Terkait dengan kinerja seluruh ASN Kementerian Agama Jadi kalau selama ini, setiap atasan itu untuk mengetahui kinerja bawahannya Dia harus mengandalkan laporan-laporan tertulis Berkas-berkas yang seringkali menumpuk Dan dari sisi waktu juga sangat lama Karena butuh proses pengerjaannya, pengirimannya, dan lain sebagainya Sekarang dengan aplikasi elektronik ini Semuanya bisa jauh lebih efektif dan efisien Dari sisi waktu bisa lebih cepat Dari sisi keakurasian data bisa lebih terjamin Dan para pimpinan itu dengan mudah Berbasiskan aplikasi sistem informasi elektronik ini Untuk mengetahui kinerja masing-masing ASN yang ada dalam bidang tanggung jawabnya Oke, terima kasih untuk waktunya Bapak Menteri Semoga sukses untuk aplikasi pegawainnya Bisa menjadi contoh di kementerian yang lain Mudah-mudahan Terima kasih untuk waktunya Bapak Baik, terima kasih kembali Ternyata Bapak Menteri masih ingat saya Nah itu tadi, wawancara singkat dengan Bapak Menteri Kapan gue jadi Menteri ya? Menteri muda, urusan orang lain Cocok ya? Usaha meningkatkan performa pelayanan di bidang kepegawaian secara sistemi Terprogram dan konsisten Akan terus dilakukan oleh Biro Kepegawaian Kementerian Agama Oh, jadi begitu maksudnya aplikasi kepegawaian di Kementerian Agama RI Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI Akan teruskan oleh Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI Akan teruskan oleh Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI Terima kasih.